Halo semuanya ketemu lagi dengan Mr. Sehat Di video kali ini kita akan mencoba memakai atau menggunakan alat test pack Di video kali ini kita akan menggunakan 3 jenis test pack Ada andalan, ada steril, ada one mat Ini semua tingkat akurasinya kurang lebih semuanya 99% ya Cara penggunaannya juga kurang lebih semuanya sama ya Semuanya juga menggunakan urin Kalau paling bagus itu disarankan pertama di pagi hari Soalnya konsentrasi hormon HCG nya paling tinggi Biasanya untuk menunggu hasil tesnya keluar itu kurang lebih 1 menit sampai 3 menit untuk semua jenis test pack yang ada yang kita coba kali ini Biasanya kalau kita tes pertama tidak berhasil Biasanya kita ngulang lagi untuk 3 hari atau 5 hari kedepannya baru kita tes lagi Itu kalau ciri-ciri kita ada tanda-tanda hamil Kalau tidak ada kita tidak tes lagi Ya ini yang merek Ini semuanya harganya enggak mahal ya Kurang lebih 5 ribu biasanya di apotek dijual Kita mulai aja langsung cara pakainya Itu kita siapkan urin Kita tampung dalam satu wadah Ini kita biasa gunakan pakai yang ini nih Yang botol gelas aqua Kita pakai andalan dulu Buka kemasannya Ini buka kemasannya harus hati-hati ya Jangan sampai alat tes packnya patah atau bengkok ya Nanti kalau muncul 2 garis itu berarti kita positif hamil Kalau 1 garis itu negatif ya Ini kita celupin Itu sampai batas garis maksimal ya Di bawah garis maksimal Jangan sampai ke atas Celupinnya harus hati-hati Kira-kira untuk waktunya itu Sampai 30 detik untuk di celupin Nanti setelah 30 detik itu kita angkat Nanti setelah 30 detik di angkat Itu kita tunggu lagi 1 sampai 3 menit itu nanti untuk melihat hasilnya Hasil tes Tes packnya itu positif atau tidak Yaudah ya Kita naikin Kita tunggu hasilnya Yaudah mulai muncul garisnya Tapi garis keduanya belum ya Mungkin waktunya belum Masih butuh waktu Kita lihat juga Di antara 3 jenis Tes pack ini Mana yang lebih jelas Hasilnya Yang kedua kita pakai Tes pack yang Merk steril Ini harganya juga Kurang lebih 5 ribu Kita buka dulu Sama cara pakainya sama ya Cara bacanya juga sama Celupinnya jangan sampai Di atas maksimal Itu kalau bisa di bawah garis maksimal Ini biasanya kita pakai Yang bagus itu pakai urin di pagi hari Kenapa di pagi hari Itu supaya Kadar HCG Dalam urin itu yang paling Koncentratnya paling tinggi itu Pas pagi hari Kalau udah siang itu Udah Koncentratnya agak rendah Jadi agak susah untuk mendeteksinya Jadi garisnya nanti kurang jelas Kalau misalnya konsentratnya Atau sedikit HCG nya Ini kayak nantinya tunggu 30 detik Ya Nanti tunggu hasilnya Itu Kira-kira 1 sampai 3 menit Nanti kita lihat hasilnya Satu garis atau dua garis Itu mulai muncul ya Merahnya Satu garis itu Ini videonya agak Ini Agak buram Baru bangun tidur Ini masih subuh Kita tes Garis ini ya Belum muncul ya Masih nunggu ya Masih baru Satu garis Itu baru Mulai-mulai-mulai Nampak Dua garis Tapi masih buram Kita taruh di tepi dulu Kita tes yang pakai yang merk One matte ya Tes sambilnya One matte Harganya juga kurang lebih Rp5.000 di pasaran Ya potik Ini biarpun murah Tapi tingkat akurasinya Lumayan ya 99% Itu menurut Klaim dari Fabriknya Ini untuk One matte Juga sama Cara pakainya Dicelupin Jangan sampai Di atas Batas garis Maksimal ya Ini alatnya Menyerap Urinnya Nanti Pelan-pelan Naik Kalau Kira-kira Ada HCG Hormon HCG Nanti akan Kebaca Sama SP Ini Tunggunya Kira-kira 30 detik Sama Dengan Yang Steril Sama Andalan Kita Angkat Dulu Ini garis Yang Belum Muncul Sudah Mulai Nampak Buram Sedikit Garis Merah Tapi Biasanya Emang Menunggu Dulu Kurang Lebih 1 Sampai 3 Menit Untuk Melihat Hasil Garis Jelas Masih Belum Muncul Garis Satunya Ini Baru Satu Ya Ini Kalau Satu Aja Itu Berarti Negatif Atau Tidak Hamil Ya Tapi Kalau Muncul Dua Garis Itu Positif Hamil Walaupun Garis Keduanya Itu Buram Atau Kurang Jelas Itu Tetap Dihitung Positif Ya Yang Positif Kalau Positif Itu Berarti Kita Harus Cek Konsultasi Dengan Dokter Kandungan Ya Ini Kita Pisahkan Dulu 3 Jenis Tes Yang Sudah Kita Lakukan Ini Yang Tadi Yang Pernama Andalan Ada Steril Ada One Mate Nah Ini Andalan Udah Nampak Jelas Ini Jelas Sekali Yang Andalan Itu Dua Garis Ini Positif Hamil Positif Hamil Sangat Jelas Biarpun Murah Tapi Jelas Nah Ini Steril Dia Udah Mulai Nampak Juga Kan Dia Agak Telat Dibanding Andalan Dua Garis Ini One Mate Ini Duga Dua Garis Cuma Agak Burang One Mate Yang Paling Jelas Andalan Mereng Andalan Tapi Semuanya Bisa Untuk Kebaca Hasilnya Udah Agak Lampak Pun Tetap Masih Seperti Itu Andalannya Jelas Dua Garis Positif Hamil Ini Yang Steril Yang Lumayan Jelas Ini Ukuran Nomor Dua Sih Ya Dua Ukuran Kedua Jelas Ini Yang Ketiga Ini One Man Yang Paling Kurang Jelas Paling Kurang Jelas Ketiga 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 Ketiga